Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman dimanapun berada semoga sehat selalu ya teman-teman di video kali ini saya mau mereview untuk mesin kompresor di video sebelumnya saya akan membuat Hexos ya dari kipas outdoornya AC nah ini untuk pemanfaatan dari outdoor AC saya rusak itu saya mengambil mesinnya nah ini dibuat untuk dual fungsi ya bisa buat menghisap angin dan juga bisa menghembuskan angin Hai jadi ini bisa buat misalkan kompresor untuk pengecatan juga bisa atau bisa buat tambah angin ban motor gitu ya atau sepeda atau mobil ini bisa untuk untuk hisapnya ini biasanya buat pemakuman pipa AC ya teman-teman Hai dari nempletnya kita tertera di sini model mesinnya ini adalah 39r 094 amade in Cina lalu untuk dayanya dia pakai 200-220 volt jadi di rumah kan biasa 20 pol ya bisa dipakai untuk repregerannya ini pakai R22 tapi untuk pemanfaatan mesin ini jika untuk pakum alat pakum atau buat hembus udara ini tidak usah pakai tidak usah pakai freon jadi hanya butuh untuk oli saja jika misalkan ini sudah tidak ada olinya mesin kompresor AC ini udah saya rakit ya teman-teman ini saya tutup supaya tidak ada udara masuk ke dalam yang ini saya tutup nah ini adalah kapasitornya jadi kapasitor ini fungsinya adalah untuk starting awal ya teman-teman jika tidak pakai kompa kapasitor ini kompresor juga tidak akan bekerja Nah untuk kabel stekernya Hai ini saya memanfaatkan bekas apa namanya magicom Hai ini bekas cek bekas magicom yang rusak saya ambil colokannya yang ini nah untuk kabelnya akan seperti ini jadi ini bisa dilepas gitu teman-teman jadi nanti tinggal masukkan saja kesini nah begitu ya jadi lebih simpel mungkin diantara di video-video YouTube yang kreator lain belum ada yang bikin seperti ini nah ini saya adalah salah satu pertama yang buat seperti ini Oke teman-teman supaya untuk membuktikan ya ini kan kebusan angin untuk koma-kuma kalau ini buat eh buat tembusan angin atau misalkan kita mau kompa balon juga bisa nanti saya praktekkan ya untuk sebutannya lalu oke teman-teman jadi karena ini saya memanfaatkan barang bekas semua ini kabel bekas magicom ini udah putus ya teman-teman di sini terlihat eh apa namanya ini ada patah begini ya jadi ini udah tidak tersambung jadi mau saya potong dulu ini dipotong disambung jadi baru kita bisa ngetes mesin kompresor ini Hai Oke teman-teman tunggu sebentar Oke kita lanjut untuk pemotongan kabel karena ini ada kelupas ya teman-teman ini ada putus dia tuh kelihatan di sini putus jadi kita sambung dulu ini potong dulu Hai ini potong dulu strek Oke udah putus nanti kita sambung Hai ini cukup di cutter aja nanti kita eh ini kita sobek ya Oke udah kelihatan ini kabelnya agak panjangkan dikit Hai 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 Oke teman-teman satu sudah baru kita yang sebelahnya lagi teman-teman Hai ini kita black aja ya Hai tapi jangan terlalu dalam masalahnya ini nanti dia ada kebocoran listrik ya Jadi jangan sampai kabel dalamnya itu kekupas gitu Hai jadi disesetnya itu tipis-tipis aja hai 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 Oke ini sudah terkelupas ya dari kulit kabelnya kita tinggal sambung kita sambungkan sesuai warna kabelnya ya biru untuk yang biru coklat ke coklat dan hijau kuning ke hijau kuning ya teman-teman ini mudah sekali untuk kalau sambung kabelnya tinggal pelintir aja lalu kita nanti kasih solatif hai 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 lalu kita kamp lalu kita sambung kembali yang coklat warna coklat 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 hai 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 lalu kita solatif ya teman-teman hai 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 Oke dua kabel selesai tinggal satu lagi untuk kabel hijau kuningnya lalu kita salat di pembali oke teman-teman penyambungan kabel sudah selesai ya teman-teman ini kita tinggal ini ini aja supaya lurus begini jadi kita solatif double supaya lebih aman kok ngomongnya gini ya teman-teman lebih aman aduh oke penyambungan kabel selesai nanti kita tinggal mengetes mesinnya oke let's go oke teman-teman masukkan dulu ya ini kabel yang sudah saya sambung kabel bekas magicom lalu ini juga sama ini lawannya jadi kita tinggal masukin aja gitu ya begini oke ini tersambung lalu ini ada kabel power yang buat rakitan saya tinggal colokan saja ke sini nah lalu kita tinggal tes ya teman-teman nah ini udah nyala ya mesinnya ya tap tuh nyala dia jadi saya perjelas kembali ya teman-teman untuk yang ini pipa yang agak besar ini yang udah ada yang ada deratnya ini buat hisap ya atau buat pemakuman biasanya pemakuman udara yang ada di tembaga atau pipa AC ya ini buat pemakuman yang ini buat buat ngepres atau buat hembusan angin yang keluar atau buat bisa buat mompa ban motor, ban mobil buat balon ini bisa nah ini saya praktekan untuk pakai hembusan buat gelembungkan si plastik ya teman-teman oke saya cari plastiknya dulu nah ini ada plastik jadi nanti saya nyalakan mesinnya saya on-kan ini ini ada kelihatan ya kalau dia getar itu artinya ini mesin nyala nah ada mungkin kedengeran ya bunyi tap gitu ya oke ini mesin sedang menyala lalu kita saya mau gelembungkan ini karena balon tidak ada saya plastik aja ya teman-teman untuk sebagai pembuktian bahwa ini bisa menghembuskan angin gitu oke teman-teman ini plastiknya tuh sampai kenceng banget ini teman-teman buset ini saya gak ketahan biar sampai meledak gitu ya tuh ini udah kenceng banget tuh nah ini kenceng banget ya karena menampung udara ya ini ini kenyal banyak ini kenyal-kenyal dipencet juga kenyal nih tuh tuh gelembung lagi tuh oke teman-teman sampai disini dulu ya teman-teman oke teman-teman video ini sampai disini dulu mudah-mudahan bermanfaat ya teman-teman jika anda suka dengan video ini silahkan like dan subscribe jika kalian tidak suka dengan video ini silahkan abaikan saja terima kasih wabilahi topik budaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai jumpa di video saya selanjutnya terima kasih bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati